Hah? Apa-apaan sih? Sebenernya kita ini pacaran gak sih? Ya mau gimana? Kalau kamu mau aku bayarin, kamu harus tanda tanganin surat ini. Permisi, Kak. Totalnya jadi 130 ribu. Pembayarannya bisa pakai barcode kok. Oke, saya yang bayar ya. Eh, pembayarannya kita bagi dua ya. Ini kan kamu yang beli. Ini, ini. Jadi totalnya 100 ribu. Aku cuma beli ini. Jadi totalnya 30 ribu. Nanti aku transfer kamu 30 ribu ya. Oh, oke. Waktu baru kenal, dia adalah orang yang sangat perhitungan. Apalagi tentang uang. Ini barangnya, Kak. Totalnya 3 juta 700. Oke, Kak. Aduh, gawat sayang. Baterai HPku habis. Kamu bisa gak bantuin bayar dulu? Emangnya kamu gak bawa uang cash? Aduh, kamu kan tahu aku gak pernah bawa uang cash. Ya udah deh. Kak, ada kertas sama pulpen gak? Ini, Kak. Buat apa? Kamu tanda tanganin surat ini ya. Aku bakal bayarin semuanya. Tapi anggap sebagai hutang. Hah? Apa-apaan sih? Sebenernya kita ini pacaran gak sih? Ya mau gimana? Kalau kamu mau aku bayarin, kamu harus tanda tanganin surat ini. Mbak, maaf ya. Saya gak jadi beli. Apa? Kamu kok marah-marah sih? Kamu masih nanya aku kenapa? Kau pikir aja sendiri. Aku udah ngerti lagi sama kamu. Awalnya, aku masih bisa sabar dan menerimanya. Tapi, kalau hal seperti ini terus-menerus terjadi, siapapun bisa kehilangan kesabaran. Ayo, filmnya udah mau mulai. Loh, kok kamu cuma beli satu tiket? Ya, tiket kamu beli sendirilah. Hah? Waktunya lagi lima menit. Filmnya keburu mulai dong. Lagian, kalau aku beli tiket sekarang, belum tentu juga aku dapat tempat duduk di sebelah kamu. Ya mau gimana lagi? Kan itu tiket punyamu. Kamu itu lucu ya? Aku berasa pacaran sama kalkulator, tau gak? Semuanya pakai hitung-hitungan. Duh, itu kan cuma masalah kecil. Kamu gak perlu emosi gini dong. Sekarang aku tanya sama kamu. Aku pernah ngasih perhitungan sama kamu? Kayak yang kamu lakuin ini, gak boleh kurang sebesarpun. Setiap anniversary, aku selalu ngasih kadu terbaik buat kamu. Sedangkan kamu tau gak? Kadu yang termewah yang pernah kamu kasih ke aku. Hanya sebuah gantungan kunci. Lagian, hadiah itu kan gak bisa diperhitungkan. Kamu jangan lihat kecilnya. Kamu lihat aja maknanya. Oke, aku tanya satu hal sama kamu. Seandainya aku sakit dan butuh biaya operasi, kamu bayarin gak? Kamu kan masih muda. Badanmu juga masih sehat. Kalaupun kamu sakit, palingan cuma demam. Tinggal bilang iya atau enggak aja susah banget ya. Kamu kan punya asuransi. Lagian, kenapa kamu ingat sama uangku terus? Kamu pernah denger gak sih? Orang yang rela ngabisin uang buat kamu, itu belum tentu cinta sama kamu. Apalagi, orang yang gak pernah ngabisin uang buat kamu, udah pasti gak cinta sama kamu. Dalam hubungan itu, gak ada yang namanya perhitungan. Tapi, saling ditanggung bersama. Aku gak pernah ngungkit soal uang, ataupun apa yang aku kasih ke kamu. Aku tau, cinta gak bisa diukur dengan uang. Tapi, kalau ada seseorang yang gak mau berkorban buat aku, itu namanya gak pantas. Kita putus.